Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam dari Indonesia Mengajar di Jakarta Puji syukur kita panjatkan ke Allah SWT Karena pada pagi hari ini Bapak-bapak Ibu bisa bersama-sama Menghadiri sebuah diskusi penting Tentang visi Bengkalis sebagai pusat pendidikan Kami dari Indonesia Mengajar ingin menyampaikan Apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Pemda Kabupaten Bengkalis Atas support yang selama ini telah diberikan Para pengajar muda sering menceritakan Betapa pedulinya Bapak Ibu Pimpinan di Pemda Bapak Bupati Kepada dinas Atas kegiatan Indonesia Mengajar di sana Dan support pada para pengajar muda selama satu tahun ini Kami memberikan apresiasi dan insya Allah Segala kebaikan menjadi Amal ibadah yang pahalanya akan mengalir tanpa henti pada kita semua Pada kesempatan pagi hari ini Saya ingin dari jauh menyampaikan selamat Atas diselenggarakan yang diskusi mengenai pendidikan Dan gagasan tentang Bengkalis sebagai pusat pendidikan Seperti kita ketahui Bengkalis, Riau, dan Indonesia secara umumnya adalah wilayah yang kaya sumber daya alam Sumber daya alam kita ingin luar biasa Apalagi di Riau, apalagi di Bengkalis Tetapi Kita harus merubah konsepsi dan cara pandang kita Kekayaan Bengkalis Kekayaan Riau Dan kekayaan Indonesia Bukan pada sumber daya alam Minyak, tambang, gas, hutan, laut Itu adalah aset Tapi sebenarnya Aset terbesar bangsa ini adalah manusia Indonesia Manusia yang ada di Bengkalis Manusia yang ada di Riau Di seluruh penjuru Indonesia Ini adalah aset terbesar Indonesia Bukan minyak Bukan tambang Karenanya Bila masih ada yang tahu Informasi tentang jumlah barel minyak Lebih baik daripada penguasaan informasi jumlah guru Maka sebenarnya ini adalah pandangan-pandangan kuno Negara-negara kolonial Selalu tahu berapa banyak sumber daya alamnya Tapi Kolonial tidak pernah bertanya tentang manusianya Pandangan kolonial menghitung alam Tak menghitung manusia Kita sebagai bangsa yang merdeka Perhatikan manusianya Kekayaan kita ada di sana Karenanya Mari kita berikan perhatian Mari kita sadari sama-sama Bahwa kekayaan terbesar Republik ini Adalah manusia Indonesia Tetapi agar manusia ini benar-benar menjadi aset yang bernilai Dia harus terdidik Terdidik berbeda dengan bersekolah Terdidik berbeda dengan kuliah Tetapi Bersekolah dan kuliah Jelas merupakan pendidikan Karenanya kita perlu beri perhatian yang sangat besar Dalam soal pendidikan Bila anak-anak kita Terdidik Maka mereka Akan bisa Memajukan keluarganya Lingkungannya Kabupatennya Provinsinya dan bangsanya Tetapi bila mereka Tidak dididik Tidak terdidik Maka telah Mereka menjadi beban Bagi keluarganya Beban bagi bangsanya Dan beban bagi semuanya Dan disitulah pentingnya Kita berikan perhatian kepada pendidikan Jadi Bila Bengkalis Memiliki visi sebagai pusat pendidikan Maka Bengkalis Harus memberikan perhatian yang besar sekali Kepada anak-anak Yang sekarang masih ada di Bengkalis Dan mulai usia Pra Sekolah Usia dini Sampai dengan mereka selesai kuliah Nah Ini bagi sekalian yang perlu diperhatikan Ketika kita memiliki visi Sebagai pusat pendidikan Bengkalis Jangan hanya Membandingkan kualitas pendidikan Di Bengkalis Dengan kualitas pendidikan Di kota-kota lain Di Riau Atau kota-kota lain Di Indonesia Bengkalis harus lompat Ke level Asia Tenggara Harus lompat ke level Asia Bengkalis Harus memiliki standar yang tinggi Saya sering khawatir Bahwa kita Gagal Meraih target yang tinggi Lalu merasa frustasi Sementara Berhasil Meraih target yang rendah Kita puas Padahal Meraih target yang rendah dan puas Itu lebih berbahaya Daripada Meraih target yang tinggi Tapi belum tercapai Karenanya Buat standar pendidikan Di Bengkalis Di atas standar nasional Itu Baru bisa Menjadi pendorong Bengkalis Untuk menjadi pusat pendidikan Tapi bila Bengkalis Tidak menetapkan Standar yang tinggi Maka Cita-cita Untuk menjadi pusat pendidikan Hanya sebatas Tulisan di kertas Untuk ini menjadi realita Tempatkan Dari standar-standar yang sangat tinggi Bengkalis ini berseberangan dengan Malaysia Tidak jauh dari sana Akan terlihat Singapura Bandingkan dengan wilayah-wilayah itu Dengan cara seperti itu Maka Kualitas pendidikan di Bengkalis Menjadi tinggi Dan itu Dengan sendirinya Akan membuat orang Menengok ke Bengkalis Bengkalis akan dilihat Karena kualitasnya di atas Yang ada Di wilayah Indonesia lainnya Jadi itu Sekedar Usul Sederhana Mudah-mudahan bisa menjadi Bahan Pemikiran bersama Dan sekali lagi Kami dari Indonesia Mengajar Ingin menyampaikan Apresiasi Yang sebesar-besarnya Kepada Bapak Bupati Kepada Bapak Kepala Ginas Pak Herman Sani Atas dukungan Selama ini Dan mudah-mudahan Ikhtiar kita bersama Untuk Membangun Kesadaran Tentang pentingnya Pendidikan Akan memiliki Efek yang besar Dan langkah Kita hari ini Yang mungkin Dianggap kecil Di kemudian hari Akan ditengok Oleh anak cucu kita Dengan rasa syukur Dan bangga Mereka menengok Ke masa lalunya Dan mensyukuri Bahwa Alhamdulillah Pada tahun 2010 2011 Kita Mulai memberikan Perhatian yang besar Pada pendidikan Rasa syukur mereka Adalah Tanda pahala kita hari ini Dan pada saat itulah Kita Akan melihat Bengkalis Riau Dan Indonesia Menjadi bangsa yang besar Menjadi bangsa yang berpengaruh Karena kualitas manusianya Yang luar biasa tinggi Selamat berdiskusi Selamat berseminar Semoga Memberikan manfaat Yang besar Bagi masyarakat Di Bengkalis Salam hangat Dari Indonesia Mengajar di Jakarta Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati